Program Mola Living Life dari Mola TV merupakan sebuah program yang menghadirkan beberapa tokoh inspiratif seperti Mike Tyson, Sharon Stone, Luke Besen, dan Darren Aronofsky. Tokoh-tokoh yang dihadirkan adalah orang-orang sukses kelas dunia dari berbagai industri, tidak hanya kesuksesan, namun kisah mereka ketika bangkit dari kegagalan dalam hidup juga menjadi hal yang diungkap oleh para bintang tamu di Mola Living Life. Para penonton pun bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari cerita mereka. Uniknya, para penonton bisa ikut berdiskusi secara langsung dengan bintang tamu melalui layanan interaktif yang disediakan, sutradara pemenang Oscar, Spi Kelly, menjadi salah satu bintang tamu di Mola Living Life yang akan tayang secara eksklusif dan disiarkan secara Spi Kelly merupakan seorang produser, penulis naskah, dan aktor yang telah mengantungi banyak penghargaan. Mulai dari Academy Award, BAFTA Award, Emmy Award, dan Cannes Grand Prix. Filmnya yang berjudul Sementara itu, film terbarunya di tahun 2020 yang dibintangi oleh mendiang Chadwick Boseman, dalam setiap filmnya, Spi Kelly selalu mengangkat isu sosial, rasialisme, politik, dan kemanusiaan. Keberaniannya dalam menyuarakan isu-isu sensitif dalam karyanya membuat Spi Kelly menjadi sineas yang diakui dan dihormati di seluruh dunia dan seringkali menjadi inspirasi bagi para sineas lainnya. Dino Patijalal mengungkapkan bahwa dirinya adalah penggemar Spi Kelly sejak era 80-an, sewaktu studi di Queens, New York, saya nonton film, Says God to Have It, karya Spi Kelly di kampus dan kemudian saya melihat karir Spi Kelly terus meroket dengan film klasik seperti, Do The Right Thing, dan, Mal Column ke-10. Kesempatan untuk berbincang dengan Spi Kelly merupakan momen yang luar biasa bagi saya pribadi, jelas Dino, saya mengharapkan bisa mendapatkan petua-petua berharga dari beliau, terutama untuk aspek kreativitas dalam berkarya. Spi Kelly adalah kultural icon di Amerika Serikat yang selalu lantang dalam mengemukakan opininya. Mudah-mudahan Spi Kelly akan cerewet ketika bincang-bincang dengan saya dan Reza Beco setat is when he is at his best, pungkas Dino. Ketika diminta Mola TV untuk menjadi host dalam acara diskusi live ini, perwakilan Mola TV Mirwan Suwarso berharap cerita Spi Kelly akan memberikan motivasi dan dorongan kepada para penonton Mola TV dan pelaku industri film untuk dapat konsisten menghasilkan karya yang orisinil. Spi Kelly adalah toko dunia yang banyak mendapat penghargaan karena karya-karyanya yang orisinil, berani dan selalu memuat isu-isu penting dalam membela dan menjunjung hal yang ia yakini benar. Diharapkan para sinias muda Indonesia dan penonton Mola TV bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi dari sosok legendaris ini, suatu kehormatan bagi Mola TV untuk dapat menggelar ajang diskusi ini dengan seorang Spi Kelly, tambah Mirwan. Mirwan melanjutkan, Mola Living Life merupakan komitmen Mola TV dalam menghadirkan toko-toko dunia yang bisa membagikan pengalaman hidup bagi para penonton, ini menjadi salah satu cara untuk memberikan inspirasi dan aspirasi bagi para penonton Mola TV, dan merupakan upaya kami untuk turut serta dalam membangun manusia Indonesia untuk dapat bersaing di dunia internasional. Pungkasnya, nantinya, Mola TV juga akan mengundang Hans Zimmer dan Sylvester Stallone untuk berbagi pengalaman dan inspirasi bagi penggemarnya di Indonesia secara eksklusif. Pungkasnya, Mola TV Pungkasnya, Mola TV Pungkasnya, Mola TV Pungkasnya, Mola TV Pungkasnya, Mola TV